Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI Pengalamannya dari Warkata Solo Tapi jangan tiba-tiba Karena dia terkira Jakarta Tiba-tiba di calon kepolisian Bisa hancur negeri Bisa masalah negeri ini Apalagi kau bela-bela Antik asing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Where do I begin? To tell the story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start? Cinta yang secati Usianya lebih tua dari samudera Yang bergelora Jadi dalam mencintai negeri Prabowo Subianto Memiliki cinta yang sejati Cinta yang asalah Cinta yang otentik Dan itulah cinta untuk membela Kedaulatan negeri Dari tangan-tangan asing Yang penuh misteri Kita lihat Kampanye-kampanye raksasanya Yang dihadiri oleh Para pengikut-pengikut yang militan Yang memberikan uang Tanpa disuruh Tepi panggung kampanye Itu menunjukkan cinta Prabowo Yang secati terhadap Kedaulatan negeri disambut Oleh cinta yang tulus suci Dari Simpatisannya Dari penggemarnya Dari Penonton-penontonnya Yang berkerumun Dengan Militan Dalam kampanye-kampanye Akbar yang terbuka Kita lihat Di puluhan videonya itu Tak ada dalam sejarah Indonesia Khususnya Orde Reformasi Kampanye Yang begitu bergelora Ketika Prabowo Berbicara tentang Cintanya yang mendalam Terhadap Negeri Di Indonesia Oleh karena itu Pak, kemana Pak? Bukan Mana? Jalan-jalan Jalan-jalan puasa nih Iya Oleh karena itu Kita harus melihat Prabowo Dalam perspektif Para Pendiri Founding Fathers ini Yang memiliki cinta Yang mendalam Terhadap negeri Yang dibayangkan Yang akan Merdeka Oleh karena itu Cinta yang sejati adalah Cinta ketika Semuanya harus diberikan Untuk Orang Atau Hal yang dia cintai Cinta Bukanlah Mengambil sebanyak-banyaknya Sebagaimana yang kita lihat Jenderal-jenderal Pengusaha-pengusaha Yang Berhati busuk itu Yang berjiwa Opportunistic Ingin Memperkaya diri sendiri Dengan menguras Seluruh kekayaan negerinya Itu bukanlah cinta sejati Cinta sejati Adalah bagaimana Menyetop kekayaan Indonesia Tidak dihisap Oleh sistem kapitalisme Global Dan kapitalisme Cina Yang kini Bukan hanya mengepung Sudah masuk ke dalam Kamar-kamar tidur Anak-anak kita Dan Prabowo Ingin membalikkan Arus gelombang kapitalisme Yang menyusahkan Anak-anak kita Dan keturunan-keturunan kita itu Melalui perjuangan dia Melalui jalur politik Menuju kursi RI1 Yang sudah dia perjuangkan Sejak lama Dan dia Cintanya yang membara Terhadap kedaulatan negeri Cintanya yang asli Dan asolah Terhadap Keadilan Yang akan tegak Negeri ini Membuat dia Memberikan segalanya Memberikan tenaga Yang terbaik Memberikan pikiran yang terbaik Memberikan hartanya Yang terbaik Untuk kampanye Meyakinkan rakyat Indonesia Agar Allah memberikan Titipan amanah Kepadanya Sebagai seorang Pemimpin tertinggi Di negeri ini Yang akan membawa Keadilan Mengibarkan keadilan Untuk Seluruh negeri Sampai ke tepi Desa yang terjauh Desa-desa yang terluar Di Indonesia Keadilan itu Sampai Menyapa Seluruh Relung hati Penduduk negeri Baik yang muslim Maupun yang non muslim Itulah Prabowo Yang memiliki cinta Yang mendalam Cinta yang Culus suci Terhadap negerinya Yang dia buktikan Ketika dia Sudah Memberikan Jiwa raganya Dalam Pertempuran Di ladang-ladang Pertempuran Di timur-timur Ketika dia Masih muda Remaja Sebagai perwira Muda Gemblengan Dari Lembah Tidak Oleh karena itu Saya Sebagai Tukang donat Serius ini Dari Parung Dan Youtuber Terdua Di semester Betul-betul Saya menjadi Saksi sejarah Tentang seorang Manusia Indonesia Modern Bernama Prabowo Yang memiliki Tingkat cinta Yang tulus Suci terhadap Kedaulatan Negerinya Di atas Kebanyakan Para politisi Dan jenderal Jenderal Satu angkatan Atau satu Lating Dari Prabowo Atau di atasnya Ini satu Manusia yang Langka Dalam usianya Senja Dia masih Memberikan Cintanya Yang tulus Suci Untuk negerinya Sendiri Dan ingin Dia menutup Mata Dengan memberikan Yang terbaik Untuk bangsa Yang dia Cintai Sebagaimana Pendahulu-pendahulunya Telah memberikan Yang terbaik Untuk bangsa Yang akan Jaya Kilang-kemilang Di masa depan Yaitu Indonesia Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramukong Tukang donat Dari Parung Youtuber Bertertua Di semester A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hualadzi Arsala Rasulah Bilhuda Wa Dini Al-Hak Liyuzhirah Ala Dini Kulli Wa Kafab Billahi Shahidah Muhammad Rasulullah Rasulullah Waladzina Waladzina Ma'ahu Ashiddā'u Ala Kuffari Ruhamā'u Bainahum Tarahum Ruka'an Sujana'i Yabtughuna Fadlam Min Allahi Waritwana Simahum Fi Wujumihim Min Afar Sujud Dhalika Masaluhum Fi Attawati Wa Masaluhum Fi Al-Injil Kazar'in Akhraja Shat'ahu Fa Azaruhu Fasta Lado Fasta Wa Ilas Suqih Yujibu Zura' Al-Yaghih Ghabim Al-Kuffar Wa Ad Allah Al-Ladzina Amanu Wa Amilu Salihati Min Hummal Firataw Wa Ajran Azimah Kau yang ada Di tentara Di polisi Yang masih aktif Ingat Kau adalah Tentara Rakyat Kau adalah Polisinya Rakyat Seluruh Rakyat Indonesia Kau Tidak Boleh Mengabdi Kepada Segelintir Orang Apalagi Kau Membela Antek Antek Asing Apalagi Kau Bela Bela Antek Asing Tidak Cukup? Mereka khawatir saya ini. Jadi tadi dibisikin, sabar-sabar.